Kumparan api dengan cepat membesar dan membakar belasan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Keramat Kewitang, Senen Jakarta Pusat pagi tadi. Tidak hanya histeris, sejumlah warga pun jatuh pingsan dan harus dievakuasi ke tempat aman. Bahkan ambukan si jago merah juga membuat seorang lansia penghundi rumah tewas, diduga menghirup asap kebakaran. Api pun berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 14 mobil damkar dikerahkan dengan total 13 rumah warga hangus terbakar. Dari Jakarta, Renis Senjaya, Ayus melaporkan. Nah pemirsa, yang kali ini kami awali dari Tuban, Jawa Timur. Laga sepak bola Liga 2 antara Persela, Lamongan dengan Persipa Pati di Stadion Tuban Sports Center minggu sore diwarnai kericuan antar-suportara. Dan kericuan dipicu oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu pemain. Namun wasit tidak segera meniup luit. Laga sepak bola Liga 2 antara Persela, Lamongan dengan Persipa Pati di Stadion Tuban Sports Center Tuban minggu sore diwarnai kericuan antar-suporter dan juga antar pemain. Kericuan ini terjadi di menit 59 saat gawang Persela kemasukan gol yang ketiga kalinya. Namun beberapa detik sebelum terjadi gol, sempat terjadi dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pemain Persipa. Setelah kemasukan bola, kericuan awal sempat terjadi antar pemain hingga nyaris terjadi baku hantam. Namun kericuan justru meluas di antara penonton di tribun bagian timur. Kericuan ini terjadi di lebih dari satu menit baik di lapangan maupun di atas tribun penonton. Hingga pertandingan berakhir, skor 3-1 untuk kemenangan Persipa Pati. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AINews melaporkan. Ya, pemirsa ajang yang seharusnya mengajarkan sportivitas siwarnai kericuan dalam ajang lomba drum band antar sekolah dasar dan menengah pertama di Surabaya. Sejumlah orang tua murid kesal setelah diminta membayar 3 juta rupiah karena melakukan protes kepada paritia. Mereka adalah sejumlah orang tua murid SDN Kelampis, Ngasem 1, Surabaya yang protes di depan panitia. Mereka mempertanyakan keputusan Dewan Juri yang menganulir kemenangan anak-anak mereka dari juara satu dengan alasan yang tidak jelas. Terlebih, yang membuat mereka geram adalah panitia meminta uang 3 juta rupiah dalam ajang lomba perubutan Piala Koni Surabaya ini. Contohnya adalah nilai, bahwa setiap nilai bahwa kita adalah baik dari juri ada totes, hebat sekali. Nah, akhirnya di lembar yang terakhir kita mendapatkan penalti. Nah, sedangkan kalimat penalti itu tidak dijelaskan apa. Kita harus membayar uang 3 juta, kamu mau tahu penaltinya itu berupa apa. Kita membayar, sudah menulis pernyataan, sudah kita lakukan. 3 juta kita sudah membayar. Kita tanyakan, pertama jujur dia membahas tulisan A, angka yang ada, tulisan A. Sedangkan kita sudah menghapus, jujur aja kita sudah menghapus. Setelah kita sudah berdebat, apa sekarang ganti B yang berbentus tipu. Kita mau pertanyakan, seperti ini di mana, kalau kita tidak dijunjung tinggi, biar lo ekonik, buat apa ada Piala Koni? Bahwa kita kan di sini kan wadah untuk anak-anak kecil kita, untuk mengasah kemampuan kita ke depannya dalam bidang gambel. Nah, di sini itu kita sayangkan, karena apa? Ada keputusan dari pihak panitia atau juri yang tidak berkenan atau tidak sesuai. Nah, itu kan ada jalurnya. Ada jalurnya satu, kita bisa protes setelah pengumuman. Nah, kita sudah melayangkan semua protes, dan kita melayangkan protes itu tidak gratis. Ada biayanya sebesar 3 juta rupiah. Kita sudah kasih semuanya. Tapi penjelasan dari pihak panitia, itu tidak masuk akal sama sekali. Kita dilempar sana sini, dilempar sana sini. Kita ditutup, harus ada gini, ada gini, ada gini. Kita datangkan buktinya juga. Terus kita lempar juga. Yang juara itu, banyak kesalahannya juga. Tidak adanya sportivitas dalam perlombaan, para orang tua murid mengancam akan melaporkannya ke polisi. Hingga saat ini, panitia lomba belum bisa menyelesaikan permasalahan. Dan para orang tua murid akan melapor ke kantor KONI, Kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainus melaporkan. Pemirsa satu rumah kontrakan yang dijadikan markas geng motor di Sindang, Jaya, Tanggerang, Banten, di grebek warga yang resah. Ya, pemirsa sembilan remaja anggota geng motor diamankan dan senjata yang ditemukan diserahkan ke polisi. Inilah video amatir saat warga Sindang, Jaya, Tanggerang, Banten, mengerbek satu rumah kontrakan yang dijadikan markas geng motor. Warga mengamankan sembilan remaja anggota geng motor yang sedang berkumpul merencanakan tawuran dengan geng motor lain. Warga juga menemukan berbagai macam senjata tajam hingga panah yang disembunyikan di atas pelafon rumah. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan sembilan remaja anggota geng motor bersama barang bukti senjata tajam ke Polsek, Pasar Kemis. Penggerupakan ini berawal adanya kecurigaan warga lantaran rumah kontrakan tersebut kerap rame dikunjungi para remaja. Warga juga melihat salah satu remaja sedang memegang senjata tajam. Kita mengamankan sembilan anak-anak di bawah umur yang diduga akan melakukan tawuran. Pada saat kita lakukan pengeredahan, kita temukan beberapa senjata tajam. Setelah diperiksa intensif dan diberi pembinaan, sembilan anggota geng motor remaja ini dikembalikan ke orang tua masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Aymarani, Aynius, melaporkan. Terima kasih.